Tapi para pengikut Anies ini masih kurang profesional Mereka lupa mengedit foto Gibran yang saat itu berada di belakang Pak Jokowi Sampai segitunya ya ingin mencitrakan Pak Anies Baswedan jalan langsung dengan King Salman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat gerobokan gokil semuanya sehat ya untuk hari ini ya Nah baru-baru ini ada sebuah biro viral yang memperlihatkan bahwa Anies Baswedan memakai baju ihram beredar viral di media sosial ya Video tersebut viral lantaran dalam video tersebut Anies mengaku dapat undangan resmi dari pihak kerajaan Arab Saudi Bahkan ya Anies Baswedan ini bersyukur bahwa pihak raja Arab Saudi Memberi penginapan istimewa kepada dirinya Nah kan yang menjadi rame ini adalah Kebohongan tersebut akhirnya terbongkar Karena ternyata Anies Baswedan melakukan perjalanan via PT Dreamtour and Trevor Asal jalan Matraman Jakarta Timur Selain itu Musni Umar juga dirujak netizen Karena Bela Anies Baswedan dapat undangan naik haji dari Arab Gegara nih pada ada foto keeditan dari Gibran ya Dan ternyata faktanya Musni Umar itu Bela Anies yang ternyata foto Jokowi itu editan Dan uniknya Mas Gibran pun sampai berkomen loh ya Musni Umar bilang begini Anies kan bukan presiden atau perdana menteri Jadi tidak perlu dijemput khusus untuk diketahui yang dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi Untuk melaksanakan ibadah haji tahun 1444 Hijriah Sebanyak 50 orang Jadi saya berharap kalau yang menuduh Anies berbohong adalah orang Islam Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya Dan lebih lucunya lagi Mas Gibran pun turut berkomentar dalam postingan Musni Umar tersebut Kok ada saya disitu pak tulis Gibran Ini kan sangat telak sekali ya Oleh pernyataan itu ya Dan setelah ada tanggapan Gibran tersebut Sang Profesor Musni Umar pun Hapus cuitan usai sebar foto bohong Anies Baswedan naik haji Sangat lucu sekali ini ya Selain itu nih ya Musni Umar juga dirujak oleh netizen se-Indonesia Karena hal tersebut Bagaimanakah videonya? Kita lihat berikut ini ya Pak Anies kesini pribadi apa ada undangan dari kerajaan pak? Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia Dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan Di samping Masjid Dil Haram Dipikir rakyat deso itu gak tahu informasi dunia luar Eh kadron Anies katanya diundang oleh Raja Salman Eh keberangkatannya aja dilepas sama Ketua Umum Demokrat AHY Sedangkan 50 orang itu yang diundang oleh Raja Salman Dilepas langsung sama kedutaan besar Arab Saudi Salah satunya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Terus ada AKBP Waka Polres Kalau gak salah itu dari Jakarta Selatan ya Dan yang lainnya itu Yang menurut Raja Salman itu Berprestasi atau berhasil Dalam Menyebarkan agama Islam di Indonesia Ya Anies bro Segitunya kalian jualan politik di negara orang Pakai otak itu kalau ngomong Rakyat itu udah cerdas dipimpin Jokowi Internet itu udah nyampe ke hutan Kalian itu gak malu Anies sudah menyampaikan pernyataannya Bahwa dia naik haji Atas undangan kerajaan Arab Saudi Beserta keluarganya Mereka ditempatkan di guest house Dekat Masjid Al-Haram Nah ini tidak mungkin Anies berbohong Karena kita lihat juga waktu Turun di airport Ada kendaraan Mercedes Benz dijemput Memang yang dijemput itu bukan Raja Bukan Perdana Menteri Karena Anies ini bukan Presiden Juga bukan Perdana Menteri Pak Ganjar 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 Salam logika Lagi ramai membahas Anies Baswedan Yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji Dan konon katanya mendapatkan undangan langsung Dari keluarga kerajaan Dari keluarga kerajaan Saudi Arabia Sayangnya para pengikut Anies Baswedan Ada yang kurang bijaksana Mereka membuat dan menyebarkan berita hoax Berupa foto Pak Pak Jokowi yang saat itu pergi beribadah haji dengan keluarganya dan kebetulan didampingi oleh King Salman foto Pak Jokowi diedit foto kepalanya diganti dengan foto kepala Pak Anies Baswedan sehingga tampak bahwa Pak Anies Baswedan didampingi oleh King Salman langsung tapi para pengikut Anies ini masih kurang profesional mereka lupa mengedit foto Gibran yang saat itu berada di belakang Pak Jokowi sampai segitunya ya ingin mencitrakan Pak Anies Baswedan jalan langsung dengan King Salman